Halo guys, selamat datang di Gibson Shaloh Channel Hari ini saya akan mereview kamarku yang ada di kapal pesiar Jadi saya akan mereview satu persatu apa saja sih yang ada di kamarku yang ada di kapal pesiar Kamarku yang ada di kapal pesiar ini adalah kamar nomor 1 setelah kamarku yang ada di rumah di Indonesia Karena di kapal pesiar ini saya menghabiskan waktu lebih lama di kapal daripada di rumah Kalau di kapal ini saya habiskan waktu 6-7 bulan Tapi kalau di rumah cuma 2 bulan doang Jadi lebih lama di kapal sini ya Untuk itu ikuti terus video saya ini Jangan lupa di like, share, subscribe dan beri komentar Agar video saya lebih berkembang lagi Oke, let's go Cetada Jadi saya akan masuk dulu ya, disini dia Oke, masih gelap ya Kita nyalain dulu lampunya Oke, seperti ini dia Dalamnya Oke, jadi disinilah saya tinggal tidur selama 6 bulan kontrak ya Oke, jadi kita mulai dari sini dulu Jadi disini ada dikasih lemari kecil buat barang-barang Terus ada dressing table Table disini Oke, dikasih handphone juga ada Biar ada apa-apa bisa menelepon atau kita telat Di telepon supervisor juga kesini Terus dikasih Dikasih kulkas kecil atau mini fridge ya Buat senyum minuman-minuman ringan atau snack-snack ringan Kayak caplet juga Oke, disini juga ada tipi besar juga ya Disini Jadi kalau kita kesini Inilah tempat tidurnya ya Bisa buat dua orang Disini satu Saya disini di atas Dan satu lagi disini rumit ya Oke, jadi kalau kita ke atas sini kita lihat dulu Ada apa Jadi dikasih duvet Terus Tempat tidurnya atau Spring bednya Empuk, mantap Oke, seperti ini ya Jadi siapa yang duluan datang Pasti akan selalu di bawah sini Dan yang terakhir pasti di atas Jadi agak enak sih di atas itu ya Sebenarnya sih Susah aja naik turun kesini ya Naik turun apalagi Malam-malam Tengah malam Kebulat tipis itu Paling susah Naik turunnya disini nih Terus Kordennya ini bisa ditutup Ini Kordennya tebal ya Gak tembus cahaya Gak tembus AC juga Kalau ACnya dingin sekali Jadi kalau ditutup ini Lebih aneh di dalamnya Seperti itu Disini ada Bisa buat Naruh koper Kopernya rumit Sama koperku disini nih Jadi kalau mau naik Dari tangga sini Oke, kalau kita Sebelah sini ada Ini dikasih lemari juga ya Lemari buat baju Yang ini Ada Life jacket Atau Pelampung baju Oke, ini ada dua Buat roommate Sama buat apa ya Kita buka dulu Seperti ini Buat baju-baju aja sih Oke Kalau kita Kesini Ini ke depan tadi ya Pintu masuk Kesini Jadi pintu masuk Langsung masuk Langsung ke Toilet Atau Kamar mandi Ini kecil ini Kita nyalain dulu Bisa dibayangin Kecilnya luar biasa ini ya Seperti ini dia Oke, kita lihat disini Ada Buat tempat Gosok gigi Cuci muka Jadi bisa Air panas Saat dingin Disini Oke Ini venti lamp Terus disini Buat naruh-naruh Tempat peralatan Gosok gigi Yodol Mandi Terus toilet paper Disini Disini toiletnya Seperti ini ya Oke Terus Di atas ini Ada towel Ada Tawol Disini Sawernya Disini Bayangin Kecil Sekali Disini Jadi mandi Sangat kecil Sangat sempit Tapi ya Boleh Disini Buat naruh Ada naruh Buat sapo Sabun Disini ya Oke Bayangin Sekecil Bisa Kalau Biasanya sih Air panas Air dingin Disini Bisa diatur Pengaturannya Disini Air panas Air dingin Terserah Mau apa Seperti hotel Bintang 5 Mudah Jadi walaupun Kamarku ini Kecil Tapi Jangan salah Fasilitasnya Fasilitas Bintang 5 Semuanya lengkap Di dalam Jadi minimalis ya Seperti ini Jadi Seperti itulah Seisi Atau review Kamarku Di kapal persiar Untuk itu Jangan lupa Di like Share Subscribe Dan beri komentar Agar video saya Lebih berkembang lagi Dan saya juga bisa Memberikan video-video Tentang kapal persiar Berikutnya Oke See you next time Salam Horas Tentang kapal persiar Tentang kapal persiar